Hai 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 ketemu lagi dengan Icap Icip berapa ini? berapa ini? berapa ini? sekarang kita balik lagi balik lagi ke Ijazera Kali ini kita akan mereview Nasi Goreng Watulumpang Watulumpang Watrosita wakul lapar banget di Pujasiras ini salah satunya menunya ini kalau kemarin kita sudah mereview kita kali ini mau mereview nasi goreng Watulumpang ada gepreknya juga nanti kita mungkin kita pesanan ayo menunya lengkap banget nih aneka geprek aneka nasi gorengnya tapi untuk hari ini kita akan cobain nasi goreng ayam Watulumpang nanti kita tambah aku aku mau ayam gepreknya ayam geprek satu porsi aja nanti kita ganti namanya juga Icap Icip kita langsung pesan aja cari LOTU mas soy ared baik 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Sudah jadi. Rasanya pengen dalam uangannya. Rasanya pengen dalam uangannya. Cek posisi. Ini nasi goreng watu lumpang. Warna kuning menggoda. Tanpa kecap. Kita pakai kecapnya bikin sendiri juga pokoknya. Rasanya. Ustaznya justru ternyata di Gato Subroto. Ini cabang di Ngalian. Di seberang LK Kedomangi. Di Yutomblog. Selain nasi goreng watu lumpang. Ada juga geprek. Geprek watu lumpang. Ini cabangnya ada. Crispy. Crispy itu sambalnya juga. Sambelnya kalau sambelnya. Super. Sambel. Ayamnya itu mumpet. Ayamnya mumpet. Ayamnya mumpet. Ayamnya mumpet. Makannya. Selanjutnya kita coba. 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 Porsi sambelnya asli. Porsi ini asli. Memang porsi asli. Seperti ini. Maksudnya baiknya. Saya minta tambah petai. Kamu mau petai nggak? Mau. Nanti kita coba makan. Pokoknya nasi gorengnya nampaknya cantik kalau. Gadis itu karena. Sepuluhi gitu. Coba kita hijupin. Di sini ada. Tabengnya ada. Timun. Timun. Sama ada juga. Kul. Kul. Di sini memang saya minta tambahan. Petai. Kita coba. Coba. Kemecar ya. Kemecar. Kemecar banget. Ini ada ayamnya. Nasi gorengnya. Saya kasih tambahan. Petai juga nih. Piyin. Enak banget God. Enak. Nasi nya pas. Enggak empuk. Enggak keras. Pokoknya pas banget. Terus bumbu rempahnya. Enak banget. Tak tambahin petai. Sama. Kul juga. Kopinya. Kopinya. Kerasa ya. Enggak. 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 Coba ini juga. Enggak. 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 Enak banget. Ada. Timnya juga. Enggak. 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 Pokoknya recommended. Gurihnya pas. Enggak. 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 Terus pedasnya. Biasanya Pak. Saos. Ya. Ini. Kecap rempah ya. Kecap rempah. Jadi. Ada kuningnya juga. Kecapnya pun khusus. Memang rahasia dari. secara rasa beda pada dengan nasi goreng umumnya ada tes kampanya coba aja langsung petainnya seratnya terlihat untuk saya nyoba case soalnya dari aroma sudah bikin saya ingin tahu apakah antara aroma sama rasa itu php atau tidak saya nyoba ya kamu tahan dulu oke tahan dulu iya, iya iya, iya iya, enak itu memang beda jadi ini memang rasanya benar-benar benar-benar ini juga pasti gede oke saya saya ingin mener tetap mener pokoknya satu sendok pertama itu menentukan berapa sendok selanjutnya ini ada ayamnya juga ayamnya pas banget ya empuknya guruknya teman-teman mesti harus coba ini kalau saya perbadi enak banget beda sama ras goreng pada umumnya ayamnya beda ayamnya ayam merah ya ayam merah mirip-mirip 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 taste-nya kayak kampung ayam-ayam kampung joker tapi lebih gurih ini biasanya ayam merip-mirip paling gurih hampir kayak mungkin cara pembuatannya ayam-ayam kampung ini juga pas ini saya makan lagi ya seopo enak banget saya paling penuh tambah petainya enak banget saya boleh lagi ini ada yang intip-intip itu apa saya pernah salah ayam ayamnya banyak ayamnya banyak ayamnya banyak ayam nasi goreng penuh ayam ayamnya banyak petainya banyak ini opor aruki untuk harganya satu porsi ini 15.000 15.000 kalau mau tambah petai 20 sama petai opor aruki pokoknya warik mau lagi yang ini ayam geprek watulumpah khasnya ada kisipnya ini kisipnya kermes-kermes kermes-kermes jadi ada kisipnya sambalnya pakai sambal setan diolah khusus pokoknya disiram dengan minyak minyak hot terus ada selada ada timun dan tomat tomat oh ini kisipnya yang ini oh kita cobain ya kita cobain kisipnya oh iya kermes ini ada kermesan kermesannya pokoknya khas dari watulumpah ada ini kita coba ya kermesnya beda ya ada geprek geprek yang lain aku udah di kelingan kalau masa tempe dalam kopsi besar ada merupanya juga hampir kermesannya gurih-gurihnya kermesannya enak banget itu saya marahin lagi ayamnya ayamnya ditimbun di kermesnya penasaran gimana kambelnya kambel setan pohonnya diulek ya diulek lembut diulek khusus terus kasih minyak parang minyak hot-hotnya minyak parang ayamnya kita coba ya coba ayamnya kita bobank lihat dari warnanya terlihat empuk kita coba sambur sama sambalnya kita coba ayam geprek sambal sambal cutan water iye enak banget bos ayamnya empuk renak budih terus yang membedakan itu tesnya ini sambalnya beda banget sambalnya fresh ya bu ya sambalnya fresh mentah diulek pokoknya sambalnya beda banget ini mentah jadi sambalnya begitu ada orderan langsung bikin sambalnya diulek terus pokoknya sambalnya beda banget kita coba sama kermesnya kermesnya kayak gini di bulu itu nges ngeses gurih asin pas gurih sama asinnya sama sambal sama ayamnya pas banget tambahin anget ya ini saya coba dengan sambalnya saya boleh nyoba saya tak nyoba yang sisi kiri sisi kiri ini saya mendapatkan daging tanpa klik ini sisi dalam dari ayamnya yang masuk di sudah ke situ halmnya matang pengorengannya lembuk banget tadi saya sempurna saya coba dengan sambal nyess kenal ketik kena sambal lage banget sambalnya beda banget asem asem pedas gimana aroma rasa ayam kering ketambah sambal masuk ini satu porsinya guys 13 ribu ayamnya gede banget plus komplek lah sudah sama nasi putih pokoknya teman-teman harus coba recommended banget tempur gurih pedasnya juga enak sambalnya juga sambalnya juga akars beda banget sambal pada umumnya keprep pada umumnya mungkin karena faktor pembuatan sambalnya pres langsung dibikin jadi tambahin minyak panas terus ada hiasan topengnya ini yang membegakan tembak ya jepuk jepuk ya tak jajam saya jadi penyemakan terus kayak gini langsung kita habiskan gimana ya kamu menunya kita akan teruskan makannya ketemu lagi di review selanjutnya bersama ijab ijab ijib oke guys kita akan teruskan makannya kita akan teruskan makannya pokoknya recommended banget untuk ayam geprek watulumpangnya sama nasi gorengnya kalau teman-teman yang mau nyobain bisa langsung seberangnya LP Kedungpani Ujahsira Yutomblok nanti akan nanti infonya akan disertakan habis ini pokoknya kita lanjutkan kita tunggu review review kita akan melanjutkan makannya sampai ketemu lagi di review review makanan selanjutnya ijab ijib that guy that guy see you that guy that guy